Dikenal sebagai energi bersih, PT PLN terus berupaya untuk kembangkan potensi hidrogen di tanah air. Dengan sumber daya negeri terbarukan, Indonesia dinilai memiliki potensi jadi pemain utama dalam industri hidrogen global. Dengan sumber daya energi terbarukan yang melimpa, Indonesia memiliki potensi untuk jadi pemain utama dalam industri hidrogen global. Mendorong hal tersebut, PT PLN Persero menjalin kerjasama dengan PT HDF Energi Indonesia. PT PLN pun terus berupaya mengembangkan potensi hidrogen sebagai energi bersih di tanah air. Jadi kita di dalam PLN membangun satu strategi besar. Di dalam rencana jangka panjang kita, salah satu strategi utama kita sebut sebagai Net Zero Emission Moonshot. Yang itu membangun bagaimana kita ingin membangun Accelerated Renewable Energy Deployment. Di dalam waktu 10 tahun ke depan, kita akan membangun lebih dari 34 gigawatt pembangkit renewable energy. Dan ini akan menjadi langkah besar PLN dan langkah besar Indonesia di dalam mencapai target Net Zero Emission di tahun 2050. PT PLN hingga saat ini telah membangun 22 pabrik hidrogen hijau dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya, dan sertifikat energi terbarukan. Tidak hanya itu, stasiun pengisian kendaraan hidrogen pertama di Indonesia juga sudah hadir, tepatnya di Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Widya Bawijati, ANYUS melaporkan.